Oke, kembali lagi dengan Kapastor Tech Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat smart card robot di rumah Dengan cara yang mudah dan simple tentunya Untuk peralatan yang digunakan, disini saya sudah ada smart card robot KSYS 4WD Dimana dia sudah ada dua layer akrilik yang sudah ada bentuknya seperti ini Sudah di cutting dengan laser Ini banyak dijual di toko-toko online Meski baik di Tokopedia, Shopee Teman-teman tinggal ketik saja smart card robot KSYS 4WD Nah, nanti akan muncul ya Nah, disini sudah ada empat rodanya juga Dapat empat roda, empat motor gearbox DC 12V Lalu disini juga sudah ada kabelnya untuk motor Ada baterainya Lalu juga ada bracket untuk pemasangan motornya Lalu sudah ada spacer panjangnya nanti Buat layer atas dan bawahnya nanti Penyangganya Sudah lengkap, include semua jadi satu Di smart card robot KSYS 4WD Bisa cari di toko-toko online Lalu sudah ada tempat baterai 1860 Yang isi 3 ya Disini pakai isi 3 Kenapa saya pakai isi 3? Karena baterai 18650 itu kan tegangannya 3,7V ya Sedangkan motor yang kita gunakan 12V Jadi saya ingin memaksimalkan hasil tegangan yang ada Makanya saya gunakan baterai 18650 nya sebanyak 3 pitches ya Jadi total tegangannya sekitar 11V lah Nanti kalau jumlah di total Karena rangkaiannya ini kan di seri Otomatis tegangannya menjadi 11V nanti Jadi bisa memaksimalkan tegangan dari motornya ini Lalu disini saya sudah ada driver L298N ya Saya sudah ada driver L298N nya 2 pitches Sebelum kita rakit nanti saya akan jelaskan dulu Untuk fungsi-fungsinya dan untuk pemasangannya gimana Lalu sudah ada kabel jumper Mil ke V-mil ya Ini mil, ini V-mil Jadi mil ke V-mil ya Lalu saya gunakan juga spacer yang kecil Ukuran kecil untuk tempat Arduino nya nanti Sama drivernya ini Nah ini saya gunakan Arduino Uno disini Lalu sudah ada socket DC Yang nanti untuk sumber dari Arduino nya Lalu disini ada saklar Yang kita gunakan nanti untuk on-off dari motornya Lalu disini sudah ada bluetooth HC06 Jadi nanti robotnya kita kontrol menggunakan aplikasi Android Teman-teman bisa download di Playstore Nanti akan saya tunjukkan untuk aplikasinya Nah sekarang Saya bereskan dulu Akan saya tunjukkan bagaimana Cara rangkainya Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang driver L298N Tonton terus video saya Agar tahu bagaimana cara rakit robot dengan mudah Oke disini saya sudah ada driver L298N Dimana driver L298N ini Mempunyai 2 sumber tegangan Yaitu sumber tegangan 12V dan 5V ya Nah untuk menggunakan sumber 12V Disini ada jumper ya Maka jumpernya harus dipasang jika kita menggunakan motor 12V DC Nah disini saya karena menggunakan motor gearbox 12V DC Maka disini nanti akan saya gunakan 12V DC Maka jumpernya ini harus dipasang Jangan dilepas Kecuali teman-teman ada opsi menggunakan motor 5V Boleh jumper ini dilepas Lalu tinggal pasang sumber 5V nya disini ya 5V Ini lalu groundnya Jadi seperti itu teman-teman Nah lalu untuk 2 pin ini kita sambungkan ke motornya Bisa disambungkan dengan 2 motor Karena disini nanti kita akan menggunakan 4 motor Maka kita perlukan 2 driver L298N ya Nah lalu disini ada Pin-pin-pin yang berupa pin header ya disini Nah disini ada ENA Input 1 2, 3, 4 dan ENB Fungsi dari ENA dan ENB Digunakan untuk mengatur kecepatan dari motornya Dengan menggunakan fungsi PWM yang ada di Arduino ya teman-teman Jadi ketika jumpernya ini dipasang Maka speed yang digunakan menggunakan speed yang Sudah ditentukan oleh drivernya ya Jadi tidak bisa kita atur drivernya Nah jika misalkan kita ingin mengatur speednya Atau mengkontrol speednya Kita bisa lepas jumpernya Nah kita lepas Nah kita nanti akan gunakan pin ENA dan ENB nya Untuk mengatur seberapa cepat robot kita nanti Jadi di aplikasi Androidnya nanti ada fitur untuk mengontrol speednya juga ya Oleh karena itu jumpernya kita lepas kita tidak gunakan Karena pin ENA nya akan kita gunakan Dan pin ENB nya Lalu inputnya nanti masuk ke pin digital dari Arduino Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari driver L298N Selanjutnya Saya akan jelaskan untuk Bluetooth HC06 Oke disini saya sudah ada Bluetooth HC06 Yang nanti kita gunakan yaitu 4 pin saja Yaitu komunikasi RXDX nya Lalu sumber tegangannya VCC ground nya Sumber tegangannya bisa di range 3,6 sampai 6V ya Nah kita nanti akan gunakan sumber dari Arduino nya Yang 5V Lalu RXDX nya kita hubungkan ke pin RXDX yang ada di Arduino Yaitu di pin 0 dan pin 1 Nah untuk Bluetooth ini Maksimal range nya sekitar 10 meter Nanti di video selanjutnya akan kita coba Apakah benar kontrolnya bisa sampai mencapai 10 meter ya Jadi di jarak 10 meter apakah masih bisa terhubung Bluetooth nya Jadi tonton terus video kali ini Agar tahu Oke sekarang akan kita mulai untuk proses perakitannya Terima kasih telah menonton! 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 download sendiri di playstore akan saya tunjukkan untuk aplikasinya oke sekarang kita download dulu di playstore untuk aplikasi Androidnya teman-teman bisa ketikan bluetooth RC controller Hai Nah jadi teman-teman pilih tampilannya yang seperti ini ya halaman depannya nah gambarnya namanya bluetooth RC controller nya seperti ini namanya bluetooth RC car nah jika sudah teman-teman install lalu tunggu beberapa saat hingga proses installnya selesai lalu kita buka nah nanti gambar dari tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman bluetooth rc-car nya setelah selesai kita download aplikasinya di playstore kita buka settingan bluetooth dulu ya Hai Nah setelah masuk settingan bluetooth kita nyalakan agar bluetoothnya bisa terbaca disini nah ini sudah terbaca bluetoothnya hc06 ya pilih yang ini Hai nah untuk pinnya biasanya 1234 ya masukkan pinnya 1234 kalau tekan oke Hai nah sudah tersimpan jika sudah tersimpan buka lagi untuk aplikasinya nah maka tampilannya akan seperti ini pilih menu settingan lalu pilih connect tukar pilih bluetoothnya yang hc06 tadi ya sudah kita tabungkan kalau tandanya hijau gini dan lampu brututnya tidak berkedip lagi menandakan bahwa sudah terkoneksi ya Hai nah sekarang kita coba jangan kita jalankan dulu kita cek apakah putaran dari motornya sudah betul kalau sudah betul maju semua banyak ikut maju semua berarti tidak perlu membalikkan kabelnya ya jadi kalau misalkan nanti putarannya kebalik tinggal kembali kabel motor yang ada di drivernya Nah sekarang kita coba maju Hai kalau maju sudah maju semua ya dan motornya jadi sudah betul untuk sambungan kabelnya Hai nah bagi teman-teman saat dicoba ditekan maju begini tapi ada salah satu rodanya yang putarannya tidak maju bisa teman-teman balik putaran a kabelnya ini bisa dibalik dibaliknya hanya gini saja ya misalkan dari ini hitam merah tinggal di sini diganti merah terus ini hitam seperti itu nah sekarang kita coba untuk maju oke sudah bisa undur belok kiri oke belok kanan oke nah ini kita setting di speed rendah ya karena kemarin di driver motornya untuk setting speednya kita gunakan kita coba kita full kan untuk speednya berfungsi ya untuk setting speednya motornya jadi lebih cepat untuk robotnya nah putaran pun juga tidak lebih cepat untuk belok kiri belok kanannya Kena Hai 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 ha hai 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 Nah jadi seperti itu teman-teman ya Cara membuat robot Smart car dengan Bluetooth HC06 dan Arduino Menggunakan 2 driver L298N Yang kita koneksikan dengan HP Android Jadi untuk pembuatannya sangat gampang Sudah ada semua programnya Baik dari programnya Arduino Programnya Android pun juga Kita sudah bisa download langsung di Play Store Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat Bisa buat sendiri di rumah ya Kita akan coba nanti kita Seberapa jauh robot ini bisa terhubung dengan HP Androidnya ya Bluetoothnya Kita coba nanti Sekarang kita akan coba Di tempat terbuka Apakah kontrolnya Android dengan Bluetooth HC06 nya Terhubungnya berapa jauh Nanti kita akan ukur berapa jaraknya Dengan menggunakan aplikasi ya Sekarang kita coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah di jarak segini pembacaannya sudah tidak bisa terbaca motornya tidak bisa maju bisa dilihat disini indikatornya kedap-kedip ya oke sekarang akan kita ukur untuk jaraknya selamat menikmati nah setelah kita coba di tempat terbuka atau lapangan bisa diambil kesimpulan bahwa jarak komunikasi bluetooth hc06 nya dengan hp android nya bisa mencapai jarak 17 meter kita coba jadi lebih dari yang ada di datasheet bluetooth hc06 nya oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapasitotech bye bye